Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk ke semua Pada seluruh pendengar video youtube dimanapun anda berada Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Tuhan yang maesah Baik, hari ini saya akan melanjutkan kembali Video pembelajaran untuk perkuliahan Energi alternatif Namun dalam topik bahasan perancangan dasar dari sistem energi angin Bagian pertama Karena nanti setelah saya pelajari ada beberapa bagian dari video ini Yang seharusnya dibagi menjadi 2 atau 3 subpokobahasan ya Nah, pada hari ini saya akan memberikan pembelajaran Tentang dasar desain untuk sistem energi angin Yang saya ambil dari referensinya adalah Buku Cengel and Cimbala tahun 2014 Fluid Mechanics Fundamental and Applications Nah, nanti baru pekan depan saya ambil dari beberapa referensi lagi Yang terkait dengan masih perancangan dasar juga Sistem tenaga angin cuma lebih aplikatif lagi Nah, untuk saat ini Hari ini kita baru belajar dari dasar ya Bagaimana pengenalan jenis distribuin angin Kemudian apa saja Bagaimana cara menghitung output tenaga dari tenaga angin dan seterusnya Oke, selamat menyimak video pembelajaran kali ini Nah, baik Pada pembahasan kali ini Saya ingin menjelaskan Sudut pandang dari perancangan dasar sistem energi angin ya Jadi, sebagaimana sudah kita tahu sebelumnya Bahwa tenaga angin, sistem energi tenaga angin ini Punya dua sudut pandang yang cukup berbeda dalam satu sistem ini Nah, biasanya Teman-teman atau mahasiswa dari jurusan TNI mesin dan juga TNI elektro Yang juga belajar pada bagian ini Akan menggunakan sudut pandang dan juga pembahasan berbeda Contoh misalkan Bagi Anda yang TNI mesin Maka TNI mesin itu biasanya Kita akan melakukan perancangan pada desain turbinnya Dari sistem tenaga angin Karena itu mesin banget lah ya Karena memang itu nanti ada bagaimana ukuran blade-nya Bagaimana kemudian aliran udara di sekitar turbinnya Dan segala macamnya Kemudian adalah fluid flow in turbin Nah, biasanya setelah desain secara matematika Dilanjutkan dengan aliran udara di sekitar turbin Nah, nanti ini akan masuk ke perancangan yang namanya Komputasi dinamika fluida Ini TNI mesin biasanya nih Ini TNI mesin Nah, sementara kalau untuk TNI elektro Biasanya akan masuk ke perancangan-perancangan Seperti desain sistem listriknya Seperti ukuran baterai Jenis inverternya Bagaimana menyambungkan ke sistem gridnya Dan juga generatornya seperti apa Lalu output power dari sebuah sistem tenaga angin seperti apa Itu untuk teman-teman atau mahasiswa dari judusan TNI elektro Nah, sementara kita berada di mana? Apakah kita cukup belajar dari TNI mesin saja Untuk merancang turbinnya? Sementara mata kuliah kita adalah mata kuliah energi alternatif Nah, makanya menurut saya tidak cukup Kita meninjau dari satu-satu sudut pandang saja Jadi, saya nanti akan mengajarkan kedua sudut pandang Ya, baik dari sistem perancangan dasar untuk sistem Keteknik mesinannya Ya, teknik mesinnya Dan juga nanti dari sudut pandang Teknik elektronya terkait dengan perancangan sistem Baterai, inverter, grid, dan juga generatornya Tapi nanti ini akan saya jadikan satu bab tersendiri Nanti setelah beberapa mungkin angin, matahari Ya, baru nanti kemudian kita baru masuk ke sistem desain dan sistem listriknya Jadi, jadi satu bab tersendiri saja Sementara untuk yang saat ini kita masuk dulu ke sistem turbinnya Tipe-tipe dari turbin angin Jadi, turbin angin punya banyak sekali jenisnya ya Tidak cuma satu atau dua, tapi banyak banget Nah, yang ingin saya bahas di sini mungkin banyak juga Tapi tidak bisa mencakup keseluruhan dari jenis tipe turbin angin yang ada di pasaran saat ini Tipe beberapa tipe di sini yang cara umum ada yang horizontal axis wind turbine H-A-W-T, biasanya disingkatnya H-A-W-T, H-A-W-T, H-A-W-T atau V-A-W-T, Vertical Axis W-T wind turbine Jadi, H-A-W-T, horizontal axis wind turbine atau V-A-W-T, atau vertical axis wind turbine Nah, itu secara umumnya Nah, sementara turunannya banyak banget yang bisa kita pelajari Yang pertama adalah jenis horizontal axisnya kalau horizontal axis jelas dia bentuknya seperti ini ya seolah horizontal horizontal itu bayangin bukan dia mendatar gitu bukan ya, tapi horizontal itu maksudnya bentuk apa namanya arah apa, arah dari sumbunya itu dia sejajar dengan horizontal jadi walaupun dia juga bisa dipasang horizontal sih, tapi saya sangat jarang nemukan yang dipasang horizontal ya rata tetap vertikal ya, cuma dia disebut tipenya tipe horizontal nah jadi, tipe horizontal HAWT ini, horizontal axis wind turbine, itu punya 3 tipe ada yang single blade, atau cuma 1 bilah, double blade ada 2 bilah, 3 blade biasanya 3 bilah nah biasanya kalau untuk yang pemakaian-pemakaian di lepas pantai ya, kalau Anda pernah lihat beberapa sistemnya di Indonesia, kalau nggak salah ada di beberapa pantai Yogyakarta itu dipasang yang model-model seperti ini atau kalau misalkan Anda lihat pernah lihat juga, mungkin Anda pernah nonton di National Geographic Explorer ya beberapa daerah di luar negeri ya di daerah pantainya, atau di daerah pesisir pantai, dia menggunakan yang seperti ini juga, tapi dipasangnya bukan dipasang di, apa, bukan dipasang di tepian pantai, tapi di lautnya langsung, untuk mengekstrak energi angin secara lebih besarnya kemudian yang kedua adalah, kalau dipasang di US Farm One Mill Multi-Blade, jadi biasanya dipasang di daerah-daerah yang padang rumput luas gitu ya padang rumput luas ya, biasanya kalau disini dari namanya sih, biasanya dipasang di ladang ya, ladang ladang pertanian semacam seperti itu dipasang dalam pertanian, karena memang tipe-tipe yang modal seperti ini, yang di bawah ini itu bisa meng-cover untuk satu daerah yang luas ya jadi dia akan sangat efektif ketika satu daerah luas, yang tanpa ada halangan apapun baik gedung maupun rumah dipasang modal seperti ini biasanya akan lebih efektif untuk kemudian mengekstrak atau meng-konversi atau mendapatkan angin yang lebih banyak nah untuk jenis tipe yang berikutnya lagi adalah HAWT masih horizontal axis swing turbine tapi dia tipenya upwind yang seperti ini upwind kemudian ada lagi yang tipenya adalah downwind downwind kemudian ada lagi tipenya adalah multi rotor jadi adalah multi baling-baling disini tapi disana ada pasang sebuah menara disini nah biasanya penggunaan modal-model seperti ini bisa untuk tipe yang kecil yang kecil maksudnya dipasang di rumah atau di gedung ya di gedung atas-atas gedung atau bisa juga tingkat menengah kalau tingkat menengah ya berarti dia ada di mungkin di sekitar daerah padang rumput ya yang agak luas dipasang modal seperti ini juga bisa kemudian kalau tipe Enfield Andrian nah ini biasanya masih masuk kategori menengah sampai besar ya menengah itu maksudnya bisa dipasang di daerah perkotaan ya di rumah-rumah bisa sail wing juga bisa termasuk tipe-tipe turbin jenis ini masih bisa dipasang walaupun ya lagi-lagi kalau dipasang di daerah perkotaan ya pernah saya sampaikan pada kalau nggak salah di kuliah pembuka itu dia tingkat kecepatan angin ini nggak terlalu efektif ya kalau pernah dipeliti dengan data 1 tahun diukur ya 1 tahun diukur di daerah Kuala Lumpur saya ambil perbandingan ke sana itu 1 tahun itu kecepatan angin rata-rata hanya 3-4 meter per sekon saja jadi menurut saya kurang-kurang efektif ya untuk tipe-tipe apa dibangun tenaga angin tapi kalau mungkin daerah-daerah perdesaan yang masih jarang rumah kemudian masih banyak apa pepohonan yang itu apa besar-besar dan segala macamnya arti dia atau padang rumput yang luas maka dia potensi sekali kemudian dipasang tipe-tipe seperti ini ini juga masih masuk ke tipe turbin juga kemudian ada crosswind puddles ya nah biasanya kalau kedua tipe ini bisa skala menengah sampai skala skala meneng aja ya skala menengah kalau mungkin crosswind ini bisa skala besar tapi dia nggak bisa besar-besar banget juga ya beda sama tadi yang tipe awal tadi ya yang double blade atau triple blade tadi nah itu bisa skala besar tapi kalau ini rata-rata sih dipakai menengah ya karena dilihat dari struktur turbinnya sendiri dia cenderung dipakai di level menengah kemudian kalau ke diffuser konsentrator nah ini bisa tipe kecil sampai menengah kalau unconvin vortex ini juga tipe kecil sampai menengah ya dipakai di pembangkit listriknya tenaga anginnya selamat menikmati nah berikutnya adalah masih jenis-jenis tipe turbin angin untuk yang jenis vertical axis wind turbine atau V-A-W-T ya ada tipe sauvonius tapi yang vertikal ada lagi tipe multi blade sauvonius nah beberapa jenis riset yang ada di mahasiswa itu biasanya juga pakai ini karena ini tipenya fleksibel ya jadi bisa digunakan untuk skala menengah sampai kecil ya sekecil sampai menengah biasanya dipakai tipe-tipe sauvonius termasuk juga tadi yang tipe horizontal axis ya yang sauvonius juga itu biasanya dipakai untuk riset-riset karena dia tidak terlampau besar bisa dirancang untuk penggunaan skala laboratorium dan biobesan untuk prototipe kalau tipe plate sama cup ini biasanya menengah sampai besar nah tapi kalau untuk cup ini sendiri rata-rata sih sepengetahuan saya dia cuma digunakan pada pembangkit listrik tenaga angin skala kecil sampai menengah kalau untuk yang plate shield ini biasanya menengah sampai besar tergantung sistemnya juga sih nah berikutnya untuk jenis tipe turbin yang darius bentuknya bulat dan darius bentuk segitiga ini biasanya digunakan tingkat menengah sampai besar kemudian geromil sama turbin ini pun sama biasa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga angin dari skala menengah sampai skala besar walaupun tipe-tipe ini akan sulit kalau dipasang di daerah perumahan atau di daerah perkotaan karena bentuknya yang tidak fleksibel dia sehingga dia akan mengganggu pertama sisi konstruksinya sendiri kemudian kadang-kadang juga kan di daerah perkotaan banyak binatang seperti burung-burung model-model seperti ini akan lebih sulit untuk kemudian dipasang di daerah perkotaan karena mengganggu beberapa satwa-satwa yang kadang-kadang ada di daerah perkotaan biasanya seperti itu nah kemudian dari jenis sisi jenis tipe turbin yang lain misalkan ada tipe gabungan savenius dan darius nah kenapa ada tipe kombinasi seperti ini tujuan adalah meningkatkan efisiensi dari si turbin itu sendiri kan kalau cuma satu jenis turbin kan mungkin dia efisiensi sekian persen kalau ada dua harapannya ya harapannya bisa lebih tinggi tapi lagi-lagi nanti akan banyak faktornya apakah nanti ini kan lebih tinggi atau tidak pertama faktornya bisa dari ukuran blade saveniusnya berapa dan ukuran dari dariusnya berapa gabungannya berapa jangan-jangan dan juga sudutnya pengaruh ya jangan-jangan nanti ketika dipasang kombinasi seperti ini malah saling menyediakan dia saling menyediakan apa menyediakan anginnya itu bisa terjadi maka harus dilihat dulu model perancang seperti apa apakah malah akan meningkatkan efisiensi atau malah sebaliknya kalau ini split of savenius ya biasa yang tadi juga ada juga tipe yang portable seperti magnus dan airfoil ini tapi biasanya tipe-tipe ini jarang digunakan dalam skala apa ya skala menengah atau besar ya biasanya skala kecil dan itu pun dia hanya sebagai prototype atau untuk penelitian saja tidak sampai digunakan skala perusi masal ya karena memang dia tujuannya memang dibuat awalnya kalau dilihat dari bentuk konstruksinya dia ya untuk penelitian misalkan dari untuk daerah tertentu misalkan pakai model ini diukur berapa outputnya daerah lain berapa jadi nanti lebih kepada mengumpulkan database tentang tenaga angin di setiap daerah seperti apa potensinya kalau saya menurut saya seperti itu sih kalau dilihat dari kalau dilihat dari bentuk konstruksi turbin anginnya nah lanjut lagi untuk tipe-tipe yang model seperti ini seperti misalkan deflektor kemudian sunlight venturi ini merupakan tipe-tipe yang skala besar ya gak bisa skala kecil karena disini biasanya dipasang di attach ya atau dia biasanya terpasang pada sebuah sistem industri biasanya seperti itu ya biasanya atau daerah-daerah sebuah daerah-daerah yang dia ada ladang apa ladang tambak besar yang di daerah padang rumput pakai ini bisa jadi kayak semacam untuk apa skala-skala industri lah ya anggapannya seperti itu karena soalnya kalau dilihat dari bentuknya sendiri agak rumit ya untuk dipasang secara portable atau secara manual atau secara individual lah masyarakat ya biasanya ini harus mungkin pakai kontraktor yang lebih besar makanya saya menduga untuk tipe-tipe ini dia harus tipe-tipe skala besar nah jadi ada tiga parameter kunci dalam turbin angin parameter pertama adalah dia seperti grafiknya jadi dia sumbu dia adalah tenaga elektrik yang dihasilkan pada sumbu X adalah wind speed atau kecepatan angin yang dihasilkan nah jadi ada tiga parameter penting yang harus dipahami oleh Anda sebagai perancang dari tenaga angin pertama adalah cut in speed atau minimum speed jadi ini adalah sebuah titik dimana sebuah turbin angin punya cut in speed nya berapa artinya berapa sih minimum kecepatan anginnya supaya si turbin ini bisa berputar jadi ada minimum speed nya berapa kecepatan minimum angin yang harus ada supaya si turbin angin dapat bekerja dengan normal dengan wajar itu cut in speed cut in speed maksudnya kemudian ada lagi namanya rated speed nah pada rated speed ini biasanya dihasilkan maksimum power atau tenaga maksimum dari tenaga turbin angin nah jadi ada ada semacam tenaga atau outputnya maksimum yang dihasilkan pada kecepatan angin tertentu itu biasanya ada kalau nanti Anda lihat di jcd turbin angin di bagian datasheet nya biasanya ada keterangan itu berapa rated speed nya berapa kemudian terakhir adalah cut out speed atau maksimum speed artinya si turbin angin itu tidak dapat menahan atau tidak dapat menahan beban kecepatan angin melebihi kecepatan tertentu jadi kalau lebih dari cut out cut out cut out speed maka si turbin angin akan rusak itu maksudnya adalah ke cut out speed jadi cut out speed adalah sebuah titik dimana menyatakan maksimum kecepatan angin yang masih dapat ditolerir oleh si turbin angin lebih dari cut out speed dimana akan turbin anginnya akan rusak atau akan hancur adalah persamaan untuk merancang secara dasar dari turbin angin jadi kita harus menghitung beberapa parameter dulu sebelum akhirnya kita membuat atau menentukan jenis turbin angin apa yang akan kita gunakan pada sistem yang akan kita rancang nantinya pertama adalah average power density atau yang dikatalinya adalah berapa sih output atau tenaga rata-rata yang dihasilkan dari sebuah turbin angin per satuan luasan dari blade turbinnya jadi disini ada faktor way available artinya tenaga yang akan dapat dihasilkan per satuan luasan dari blade turbin ya kemudian ini adalah overall average adalah densitas udara di sekitar tempat dipasangnya wind turbin kemudian V pangkat 3 ini V pangkat 3 adalah kecepatan udara di sekitar tempat pemasangan turbin angin dan K adalah faktor energi pola faktor pola energi atau energi pattern factor nah energi pattern factor ini miris seperti energi kinetik miris energi kinetik dimana dia rumusnya adalah 1 per N ini adalah jumlah 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 jam di dalam 1 tahun yaitu sekitar 8.7.60 V pangkat 3 pun sama juga kecepatan angin rata-rata di tempat tersebut dipangkatkan 3 dikalikan dengan sigma sigma N I sama dengan 1 N ini adalah berapa jumlah harinya berapa jumlah hari di dalam 1 tahun itu dan dilihat juga perubahan perharinya berapa jadi nanti misalkan hari pertama kecepatan berapa hari kedua berapa semua dipangkatkan 3 lalu ditotalkan nah seperti itu jadi nanti V1 berapa tambah V2 tapi pangkat 3 ya pangkat 3 terus V2 berapa pangkat 3 dan seterusnya sampai VN dan seterusnya sampai VN ya ini untuk yang sigma sigma ini ini maksudnya itu nah kemudian power coefficient itu adalah efisiensi dari sebuah turbin angin dimana dinyatakan dengan kerja yang dihasilkan oleh rotor shaft dibagi dengan kerja yang tersedia pada tempat tersebut jadi sama dengan V rotor shaft output per setengah yang atas ya yang sini Rho V pangkat 3 jadi kali A ya karena V available ya V available itu adalah tenaga potensi yang dapat dihasilkan pada tempat tertentu kalau V rotor shaft output ini adalah output yang dihasilkan dari putaran rotor dari turbin angin nah bedanya di situ persamaan untuk digunakan merancang secara dasar turbin angin jadi nanti pertama-tama kita harus membuat ini ya semacam apa semacam kontrol volume di sekitar turbin angin secara secara apa secara imajiner ya tidak ada sebenarnya tapi kita buat secara imajiner untuk menghitung apa menghitung berapa sih parameter-parameter yang nanti akan digunakan di dalam merancang turbin angin pertama parameter yang harus kita hitung pertama adalah fractional velocity loss atau berapa persensi pengurangan kecepatan sebelum dia masuk dan setelah keluar dari sistem turbin jadi ini dinyatakan dengan A dimana V1 ini adalah kecepatan sebelum masuk ke dalam kontrol volume turbin V3 itu adalah setelah dia masuk atau sebelum masuk sebelum masuk kalau di V3 sebelumnya sebelum masuk ke turbin walaupun nanti V3 sama V4 sama ya dia asumsikan ya jadi V4 itu setelah keluar turbin karena dia dianggap tidak mengalami perubahan berarti asumsinya V1 itu adalah tadi kecepatan angin sebelum masuk kontrol volume dari turbin nah kalau disini velocity after turbin berarti V3 itu adalah apa yang dari sini yang tadi di sekitar turbin sini yang di sekitar turbin sini itu adalah V1 kecepatan angin sebelum masuk kontrol volume turbin plus V2 kecepatan angin setelah keluar dari kontrol volume turbin per 2 simple aja ngitung ya tidak begitu susah walaupun sebenarnya kalau di aslinya dalam perancangan yang aslinya pakai eksperimental dia harus pakai one tunnel atau terowongan angin mengitung ini tapi karena penangkatan praktis ya penangkatan engineer untuk desain sebuah sistem ya pakai ini cukup lah kemudian V2 atau kecepatan udah angin setelah dia keluar dari sistem kontrol volume turbin dapat dihitung dengan V1 dikali 1 dikurangi 2 kali A dimana A adalah fractional velocity loss nah bagaimana secara menghitung kecepatan tenaga ideal yang seharusnya dihasilkan oleh sebuah turbin angin caranya adalah WDL M dot dimana M dot itu adalah mass flow rate atau kecepatan rata-rata udara yang masuk ke dalam sistem turbin dikalikan dengan V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat per 2 tadi V1 V ini udah ya disini ya kemudian W idealnya kalau kita ngitungnya pakai ada rumus-rumus yang tadi kita hitung ini dinyatakan juga dengan A maka W ideal sama dengan 2 kali rho dimana rho adalah mass jenis udara dari sekeliling tempat sistem turbin dipasang A ini adalah luas penampang dari bilah turbin V adalah kecepatan dari angin di sekitar tempat pemasangan turbin A ini adalah velocity fractional velocity loss ya fractional velocity loss dikali 1 dikorengin A dipangkatkan kuadrat ini adalah persamaan-persamaan dasar yang digunakan untuk merancang sebuah sistem turbin ini baru turbinnya aja belum sistem listriknya nanti kita akan belajar lagi bagaimana merancang sistem listriknya tapi nanti saya jadikan satu saja setelah kita bahas yang turbin air berikutnya adalah persamaan untuk menghitung perancangan dasar dari sistem turbin angin ini melanjutkan yang tadi ya yang sebelumnya kalau yang tadi sebelumnya kita menghitung W idealnya atau tenaga ideal yang seharusnya dihasilkan oleh sebuah turbin angin disini kita menghitung efesensinya atau perbandingan antara input oh sorry output per input yang dihasilkan dari turbin angin secara teoritis nah pertama adalah CP CP ini efesensi lah CP sama dengan W rotor soft output jadi tenaga yang dihasilkan dari rotornya turbin angin per setengah row V1 pangkat 3 dikali A ini adalah tadi apa W available yang tadi awal tadi ya W available adalah W available itu adalah berapa sih potensi angin yang ada di sebuah tempat imarnya tenaga yang mungkin akan dihasilkan dari sebuah turbin angin di sebuah tempat karena tergantung pada kecepatan angin di masing-masing tempat turbin angin itu dipasang sama dengan W ideal W ideal yang tadi ya yang tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya per W available itu yang tadi yang pernah saya sampaikan di slide sebelumnya juga jadi setengah jadi setengah row V1 pangkat 3 row adalah mas jenis udara V1 pangkat 3 adalah kecepatan angin di tempat tertentu adalah luasan dari luas permukaan dari bilah turbin atau CP koefisien turbin angin bisa juga dihitung dengan pakai ada yang A tadi fractional velocity loss tadi ya jadi 4A dikalikan 1 dikoring A dipangkatkan 2 tadi A apa? tadi ada di sebelumnya ya jadi V1 dikurangi V3 per V1 itu fractional velocity loss jadi kehilangan potensi pengurangan kecepatan setelah sebelum dia masuk sistem turbin angin dan setelah keluar dari turbin angin itu adalah fractional velocity loss untuk yang A ini Anda silakan merujuk ke merujuk ke slide sebelumnya ya jadi A ini sudah ada dijelaskan tadi apa yang dimasukkan dengan A ini ya ini slide terakhir ya karena saya tidak ingin lama-lama untuk suatu video pembelajaran karena nanti dikhawatirkan karena tidak efektif dan menyimaknya oke jadi ini slide terakhir jadi ini adalah grafik perbandingan performa dari setiap turbin angin dari setiap jenis turbin angin yang ada di pasaran saat ini jadi kalau Anda bisa lihat di sini sisi sumbu Y atau sumbu vertikal adalah power coefficient atau efficiency dari turbin angin per coefficient atau efficiency dari turbin angin kemudian untuk yang sumbu X nya adalah turbin blade tip speed atau kecepatan dari blade turbin per kecepatan angin jadi ada kecepatan putaran turbinnya per kecepatan angin yang saat itu ada di daerah tertentu di mana turbin angin tersebut dipasang kemudian di sini ada batch limit di mana batch limit adalah batas maksimum dari batas maksimum efisiensi performa yang bisa dihasilkan dari sebuah turbin angin jadi tidak ada sampai saat ini sepengetahuan saya tidak ada turbin angin yang lebih dari batch limit karena ini biasanya ada batasannya maksimum CP nya itu 0,59 sekitar 0,5926 jadi itu adalah batas maksimum CP yang bisa dihasilkan dari turbin angin hingga saat ini kemudian ada lagi beberapa grafik di sini pertama adalah ideal atau proper type yang tadi horizontal axis tadi yang ada single blade double blade triple blade tadi itu adalah begini grafiknya ada lagi high speed HAWT beda jenis ya proper type sama yang HAWT high speed beda lagi beda tipe ada dari dari kos VAWT ini kali ini HAWT horizontal axis kalau VAWT vertical axis ya ada lagi American multi blade ada lagi savinus rotor yang tadi sebelum sudah saya jelasin di awal sama terakhir ada Dutch four arm atau 4 bilah nah jadi di sini yang saat ini ada di pasaran yang ini digambarkan grafiknya performanya seperti ini jadi bisa anda lihat beberapa tipe dia punya misalnya high speed HAWT dia punya kurang dari sekitar 3, berapa nih ya kurang dari 3,2 berbanding antara turbine blade tip speednya dengan kecepatan angin dia tidak bisa diberoperasi namanya juga high speed ya berarti high speed ini dia punya batas cut in speednya yang cukup tinggi kemudian kalau Darius ini juga sama Darius ya dia kalau untuk di bawah perbandingan 1,5 antara turbine blade speednya dengan wind speednya dia gak bisa berputar sama kayak gitu nah kalau yang paling ideal ideal proper type jadi walaupun kecepatan rendah pun dia masih bisa mutar dia walaupun tenaganya kecil juga tapi dia cukup bisa digunakan pada jenis kondisi apapun American multi blade juga sama bisa digunakan pada kecepatan kecil walaupun hasilnya kecil juga outputnya soft finish rotor pun juga jadi yang agak besar itu adalah Darius V-A-W-T high speed V-A-W-T sama yang menengah adalah Dutch 4 arm nah ini tipe-tipe ini walaupun sebenarnya banyak banget ya ada lebih banyak lagi di beberapa buku bahkan saya bisa melihat sampai lebih dari 6 atau 10 ya sekitar 10 tapi di buku Cengel dan Cimbala yang saya ambil ini hanya ada 1,2,3,4,5,6 ada 6 jenis turbine angin yang dibandingkan performa outputnya nah berikutnya ini adalah referensi-referensi yang bisa Anda gunakan untuk menambah pengetahuan Anda di bidang perancangan dasar dari turbine angin di pertemuan pertama ini jadi karena nanti next pertemuan akan ada bagian kedua lagi ya untuk yang perancangan dasar turbine angin nah untuk jadi 3 referensi ini bisa Anda gunakan bisa Anda baca ya untuk menambah pengetahuan dan juga untuk mempersiapkan kuliah di minggu depan ya pertama adalah tadi grandrenuenergy.com ya ini bisa untuk melihat gambaran dasar dari sistem tanagangan seperti apa kemudian buku cengel dan cimbala ya float mechanics fundamental and applications pada bab turbo machinery atau mesin turbo kemudian terakhir nah ini yang referensi nomor 3 akan saya gunakan pada pakan depannya referensi nomor 3 yang saya gunakan pada pakan depan yaitu Jaya Tilake dan Wijetunga Design of Wine Turbine Faculty of Engineering and Science University of Ekder ya jadi nanti ini akan saya gunakan pada pakan depan untuk membahas lebih lanjut tentang perhitungan atau perancangan sistem turbine angin secara lebih detail lagi oke saya harap saya cukup sekian sampai ketemu minggu depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sehat selalu dan tetap semangat